Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama dengan Kaussar Management dan masih bersama dengan Kang Edvan M. Kaussar dan tentunya juga masih bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Yassin Said selaku CLT Control Manager dari Duha Wisata yang tentunya akan selalu memberikan panduan untuk kita karena bagaimana mungkin kita bisa pergi haji kalau kita tidak mempersiapkannya dengan matang termasuk dari membayar tentunya di awal dengan membayar DP, membeli kursi kalau zaman sekarang tapi di saat menunggunya pun sebenarnya itu adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri karena haji itu adalah ibadah yang berat begitu ya banyak hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita beribadah haji, wukuf di Arofa dan itu satu hal yang tidak mudah pemirsa pasti pemirsa pun juga sudah mengetahuinya melalui pengalaman dari rekan-rekan atau saudara yang sudah melaksanakan ibadah haji lebih awal begitu lalu persiapan apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Ustaz ini agar kita juga bisa beribadah haji dengan sempurna baik terima kasih Pak Emma Alhamdulillah jadi dalam haji ini kita betul-betul mempersiapkan diri kita itu pertama adalah ya tadi hati itu betul-betul kita apa namanya kan niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apabila niat itu sudah maksudnya sudah betul-betul karena Allah maka Allah akan ngasih jalan ya ngasih jalan jadi jalan itu kata Allah ada dua ya manusia itu dalam Al-Quran disebutkan walillahi ala nasihi julbaiti manis tato ilaihi sabila sabila itu kan jalan tapi jalan itu kan ongkos gitu ya kalau dalam tafsir gitu kan jadi ongkos kita ya bisa beli apa namanya ongkos pesawat ongkos hotel ongkos buat apa namanya kita daftar haji gitu kan jadi tidak langsung gitu kan main jalan aja kenapa pasti ada proses menunggu ada proses nah kalau sudah niat barulah kita betul-betul persiapkan apa sih yang harus kita lakukan jangan cuma niat doang tapi tidak ada ekskusi apa kita tidak menabung tidak pilih travel yang gak mungkin Allah ngasih jalan tiba-tiba doa ya Allah saya haji gitu kan kecuali memang gak ada hadis orang siapa yang sholat jumat betul-betul tiga hari itulah hajinya kita muslim bagi yang tidak mampu makanya manis satu abegi yang mampu Allah mampu jadi kalau tidak mampu jangan kita paksakan kadang banyak apa namanya di Indonesia ini di kita ini kalau apa kalau ingin haji karena kadang apa namanya kita itu pertama gak enak ke bertua kita kemudian ke tetangga kita nah itu lah bukan jadi alasan gitu ya jadi haji itu sekali lagi niat gitu kan niat lillahi ta'ala jangan sampai nanti memaksakan gitu kan kemudian kita haji pulang-pulang tidak ada titel haji kita tidak ada keistiqomahan dalam sholat kemudian tidak ada keistiqomahan dalam zakat sodakah apalagi sosialisasi dengan masyarakat kita gitu kan malah kadang-kadang dapat haji dikenal tengilnya gitu kan wah itu haji apaan itu kebanyakan haji-haji yang dipanggil itu bahaya bawa-bawa haji haji itu kan Allah yang ngasih titel haji itu adalah Allah yang memanggil kita bukan manusia itu ya sangat kaya apa enggak gitu kan tidak tapi Allah lah yang memberikan jalan kepada kita supaya kita itu dipanggil oleh Allah menuju ke dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah jadi itulah haji jadi sekali lagi bagi semua masyarakat Indonesia yang ingin haji yang belum yang belum ada niatan belum ada nabung ingin haji sekali pertama adalah kalau kata ulama dalam kitab-kitabnya perbaiki diri kita dulu solat istiqomah perbanyak istighfar kepada Allah kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita karena sebab doa beliau birul walidain bapak dan ibu kita insyaallah apa yang kita inginkan Allah mudahkan termasuk guru kita yang yang apa namanya ngajarin kita ngaji nah itu kebanyakan kadang sekarang kebalik nih baru kita ketemu dimana gitu kan sudah eksis gitu kan wah inilah guru saya padahal yang dulu dia bisa baca pertama kali itu dilupakan itulah yang aslinya kita enggak bisa baca alhamdulillah tanpa ada si ustad kiai kampung itu enggak mungkin sama kita enggak bisa baca kalau kita enggak sekolah SD dan TK sama seperti itu maka kita ingat selalu dan bacakan al-fatihah kepada beliau beliau mudah-mudahan dengan itu ada sebab gitu kan ada sebab bahkan apabila misalkan kita tidak mampu juga dengan hal itu ya kali aja Allah memberikan hal lain yang lebih indah kita sudah niat nih tapi Allah belum memanggil kita berarti itu memang sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi haji itu bagi yang mampu jangan kita sampai memaksakan tidak enak ke siapa tidak bagi yang mampu mampu itu ada dua dibahas dalam Al-Quran yaitu mampu finansial kemudian mampu fisik jangan sampai dua-duanya enggak seimbang fisik kuat ganteng cantik tapi enggak punya duit enggak mampu kita kaya gitu kan banyak duit tapi enggak bisa ngapa-ngapain lumpuh enggak bisa makan pun enggak bisa jalan enggak bisa itu belum dikatakan tidak mampu nah itulah haji semoga kita ini yang belum haji Allah mudahkan dan kita bisa haji semuanya jadi intinya kalau misalnya kita punya waktu yang panjang walaupun kita sudah menyetor ya menyetor nomor kursi begitu ya Pak Ustaz dan waktu kita panjang untuk menunggu sebenarnya enggak masalah pemirsa enggak usah diisi sama marah-marah gitu ya Pak Ustaz enggak usah jadi kesel-kesel atau ada rombongan rombongan yang duluan padahal bayarnya belakangan perasaan enggak usah gitu ya enggak usah tapi kita bisa isinya dengan yang lebih mempersiapkan diri kita kalau kita nanti sampai ke tanah suci karena benar-benar padat kalau ibadah haji itu emang benar-benar capek banget atau gimana sih capek banget jadi haji itu kalau kita melaksanakan ibadah umrah hanya seminggu ya selesai 7 hari perjalanan sisanya 2 kan dipotong perjalanan kita jadi kalau haji itu betul-betul ada yang 43 hari itu kan ada yang 23 seperti duha wisatnya 23 hari itu cukup cukup lama dan memakan tenaga gitu kan fisik kita makanya kenapa jemaah haji itu yang sudah sepuh-sepuh gitu kan banyak fisiknya ketika kita wukuf daripada harfa banyak yang sakit nah itulah jadi kita mental kita itu betul-betul siapkan jadi dalam haji itu kita tidak mengenal apa saya muda saya tua tidak tapi itulah haji mental kita di uji oleh Allah fisik kita di uji oleh Allah dan bahkan kalau tawhid kita tinggi nih spiritual kita tinggi maka insya Allah semua akan dibantu oleh Allah akan mudah yang tua pun akan seperti mudah kalau diberikan kekuatan oleh Allah karena kenapa dalam tawhid saya kita tidak bisa memprediksi bisa apa enggak saya aja pembimbing takut melihat tawhid tempat suasana tawhid saking penuhnya mas subhanallah bahwa itulah haji padat padat kalau kita kan biasa lah masih bisa masuk ke hiji kalau itu mah enggak bisa sangat 24 jam 24 jam dan bahkan jemaah pun mau masuk kita sudah melihat kaabah sudah ada yang takut gimana ustaz gimana saya mau masuk ke dalam karena kaki itu enggak menginjak lantai saking padatnya saling menginjak antar kaki itu padahal masih mudah nah itulah jadi dalam haji itu kita tidak ada jaminan mau itu mudah yang penting kita jangan sombong banyak yang sombong wah pasti nenek itu enggak kuat tawhaf enggak kuat sa'i enggak kuat di apa nam di wukuf nanti di mabid di minah gitu kan ya yang mudah kadang duluan ya benar-benar tiba-tiba sakin enggak mau tawhaf ya itulah kepingsan pingsan nah itulah haji jadi haji itu betul-betul fitrah kita kembali kepada Allah niat lillahi ta'ala insya Allah semua Allah mudahkan dan insya Allah haji kita haji mabur amin ya rabbi insya Allah berbiasa sekali nah kalau Kang Edvan nih kapan nih rencananya juga nih mau ikut sama duha wisatnya juga insya Allah intinya gini kalau dalam Islam tadi balik lagi soal niat yang penting kita berniat oke nah saya sendiri meniatkan insya Allah bismillah tahun depan jadi saya niatkan saja gitu kalau ihtiyar kan sudah ya nabung haji dan segala macam tapi kita niatkan saja kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah mengundang nah maka pemirsa bagi anda di rumah yang sampai hari ini belum memiliki niat untuk berhaji mulai hari ini niatkan bismillah niat ya Allah saya akan berhaji targetkan kapan minta sama Allah Allah sesuai perasaan jadi ya minta lah sama Allah nah ntar tiba-tiba dapat dari duha wisata amin atau siapa yang tahu atau saya misalnya diundang oleh duha wisata kita tidak pernah ada yang tahu yang penting niatkan dan minta sama Allah tidak ada yang tidak mungkin nothing is impossible nah kemudian tidak cukup niat kita harus memahami bahwa betul ustad tadi katakan kalau saya bahasa motivasinya mungkin haji atau bahkan umroh itu umroh itu adalah sebuah pelatihan dari Allah kepada kita kita benar-benar dilatih dari mulai niatnya dilatih untuk lurus kemudian hati dilatih untuk selalu berhusnuzon kepada Allah kemudian disana juga selalu bersyukur menikmati semua yang Allah berikan semua dilatih dan bahkan setiap ritual umroh atau haji yang Allah berikan kepada manusia pun itu sebuah cara agar Allah melatih kita mungkin nanti di segmen 3 kita bahas ya intinya semua hal itu adalah Allah berikan untuk menjadikan kita menjadi haji yang mabrut apa itu mabrut nanti kita panya Ustaz akan Ustaz yang jawab dan pastinya pemirsa kalau kita ingat bahwa memang menunggu untuk sampai ke tanah suci untuk beribadah haji itu memerlukan waktu yang cukup lama bahkan beberapa orang menyebutnya sangat lama ini kalau udah belasan tahun tapi oke lah gak ada masalah kalau kita sebenarnya bisa menggantinya dengan cara-cara yang lain ada cara bagaimana agar kita juga bisa mendapatkan pahala haji apa saja sesaat lagi tetap di inspirasi sukses saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya salah satunya melalui seminar dan pelatihan namun seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Management kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya motivasi public speaking leadership service excellence sales marketing spiritual culture building MC outbound dan storyteller bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh cari pembicara hubungi kami sekarang juga terima kasih